Bab 400 Pemeriksaan Sialan, benar-benar tidak setial Adenye memarahi Jerson secara diam-diam, tapi nyatanya, dia mungkin bisa menebak pikiran Jerson di dalam hatinya, tapi bukankah dia hanya takut mengejutkan Atina Ning? Apa katamu? Atina Ning mendengar Adenye bergumam, tetapi dia tidak mendengarnya dengan jelas, lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Hah! Aku-aku bilang ayo cepat, atau kita tidak akan bisa mengejar pesawat. Atina Ning memeriksa jam tangannya, terlihat jelas bahwa masih ada 2 jam waktu yang tersisa, mana mungkin mereka bisa ketinggalan pesawat. Apalagi, jumlah penumpang penerbangan internasional jauh lebih sedikit dibandingkan penerbangan domestik, bahkan saat ini bukan hari libur tidak banyak orang yang lewat pemeriksaan ini, mereka masih ada banyak waktu. Jerson yang sudah lewat pemeriksaan, mengacungkan jempol kepada Adenye dari kejauhan, Adenye menafsirkan hal itu sebagai ejekan, benar itu adalah ejekan. Adenye dan Atina Ning berbaris di belakang, dengan cepat sudah sampai giliran mereka, Atina Ning juga segera melewati pemeriksaan itu. Atina, kamu pergilah dulu untuk melihat apakah mereka sudah selesai atau belum, aku akan pergi menyusulmu setelah pemeriksaan ini, meskipun sudah detik-detik terakhir, Adenye masih ingin berjuang di saat-saat terakhir ini. Tidak perlu, aku akan menunggumu sebentar. Atina Ning tidak bermaksud pergi sama sekali, dia tidak mengerti mengapa Adenye membenci pemeriksaan ini. Mungkinkah dia mencoba membawa barang terlarang? Adenye tidak bisa menahannya, dia hanya bisa berdiri di atas panggung kecil itu dan menerima pemeriksaan dari alat staff. Tid. Alat pendeteksi logam baru saja mendekati Adenye, tapi alarmnya sudah berbunyi, staff mengerutkan keningnya berkata, Tuan, jika Anda memiliki benda logam di tubuh Anda, dapatkah Anda melepaskannya untuk sementara dan menyimpannya? Tapi Adenye menggelengkan kepalanya dan mengatakan, aku tidak memiliki benda logam di tubuhku. Menghadapi jawaban meyakinkan Adenye, staff itu juga merasa curiga bahwa ada yang tidak beres dengan alatnya, dia membenarkan alat pendeteksi logam di tangannya dan mendekati Adenye lagi, tetapi sekali alarm itu berbunyi lagi. Kali ini, anggota staff berjalan langsung dan menyentuh pinggang Adenye, tetapi selain kulit padat Adenye, tampaknya ada beberapa garis yang tidak mulus saat disentuhnya. Anggota staff itu melirik Adenye dan berkata, Tuan, tolong lepaskan bajumu dan biarkan kami memeriksanya. Adenye sebenarnya telah terbiasa dengan hal semacam ini sejak lama, dia telah mengalaminya lebih dari sekali atau dua kali, setiap kali dia naik pesawat, dia selalu mengalami hal ini, tetapi kali ini berbeda, bagaimanapun, Atina Ning sedang melihatnya sekarang. Atina Ning mengerutkan keningnya, dia tidak tahu barang terlarang apa yang dibawa Adenye, sehingga pria itu tidak ingin dirinya melihatnya. Adenye tahu bahwa proses ini akan selalu berjalan. Memikirkan hal ini, Adenye melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang telanjang, tetapi ini menarik banyak seruan. Mata Atina Ning melebar saat ini, matanya penuh dengan makna ngeri karena dia melihat bahwa sosok sempurna Adenye ternyata kulit perunggunya dipenuhi dengan bekas luka yang tidak terhitung jumlahnya, dia hampir tidak dapat menemukan celah di sana, di dada Adenye, ada bekas luka pisau silang menembus seluruh dada Adenye, kedalamannya sepertinya telah menembus ke dalam tulang. Staff yang bertanggung jawab atas pemeriksaan itu juga terkejut, mereka telah melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Melihat penampilan Atina Ning yang ketakutan, Adenye hanya bisa merasa tidak berdaya, hal-hal ini tidak dapat ditutupi, hal ini akan selalu ada seumur hidup Adenye, juga bisa dianggap sebagai suatu kemuliaan bagi Adenye. Pada saat itu, Adenye masih bertugas di ketentaraan, saat itu, Adenye belum berlatih dan dia memiliki tubuh fisik yang sama seperti milik manusia pada umumnya, meskipun dia kuat, dia pasti akan menderita luka pertempuran di tubuhnya setelah melakukan banyak tugas, terutama bekas luka salah tanda kurang lebih B di dadanya, Adenye bahkan tidak bisa melupakannya. Ini adalah bekas luka pertama dan satu-satunya yang ditinggalkan oleh Adenye setelah berlatih. Saat itu, Adenye sudah berdiri di tingkat langit tahap puncak, alasan kenapa dia tidak bisa dilupakan adalah karena bekas luka yang mengakar dalam ini, diterimanya dari Benny Zoul. Tuh Tuan, Anda boleh memakai bajunya. Petugas pemeriksaan itu berkata dengan sedikit tidak mengerti, adegan ini benar-benar membuatnya tercengang. Adenye menganggup, mengenakan pakalannya sendiri, menutupi bekas luka di tubuhnya, tetapi kengerian di mata Atina Ning tidak berkurang sedikitpun. Atina Ning benar-benar telah menebak bahwa Adenye pasti memiliki masa lalu yang tidak biasa, tetapi hanya dengan melihat bekas luka di tubuh Adenye, dia juga merasa bahwa dirinya tidak bisa memahami Adenye lebih. Atina Ning tahu bahwa di balik bekas luka Adenye pasti ada banyak cerita, cerita-cerita itu adalah pengalaman masa lalu Adenye, tapi masa lalu macam apa yang bisa meninggalkan begitu banyak luka. Atina Ning ingin tahu apa yang dialami oleh Adenye dulu, tapi dia berharap Adenye bisa memberitahunya secara langsung. Petugas pemeriksa telah berencana untuk membiarkan Adenye lewat, tetapi mereka merasa ada yang tidak beres, bekas luka di tubuh Adenye memang menakutkan, tetapi mereka seharusnya tidak menyebabkan alat pendeteksi logam ini bereaksi. Memikirkan hal ini, pegawai pemeriksa sekali lagi memindahkan alat pendeteksi logam ke dekat Adenye dan tentu saja. Tit-tit-tit. Adenye tidak mengatakan apa-apa, dia mengikuti perintah mereka dengan sangat baik, karena ini sudah menjadi prosedurnya, dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia juga tahu bahwa dalam beberapa saat, Adenye akan semakin terkejut. Pegawai itu merasa sedikit bingung, pada saat ini, penjaga keamanan bersenjata yang bertanggung jawab atas keamanan di bandara bergegas mendekat, mereka juga mendengar tentang masalah di sini dan berpikir mereka harus datang dan melihatnya, lagi pula, tidak mungkin bagi orang biasa bisa memiliki bekas luka seperti itu. Tuhan, aku harap Anda dapat bekerja sama dengan kami. Pegawai itu selesai berbicara dan membawa alat inframerah yang lebih canggih, ini adalah alat yang hanya digunakan ketika polisi memeriksa pengedar narkoba yang menggunakan tubuh mereka untuk menyembunyikan narkoba tersebut, di depan alat ini apapun yang tersembunyi di dalam tubuh manusia, dapat terlihat tanpa bisa ditutupi. Tentu saja aku mengikuti perintah kalian. Aden Yeh merentangkan tangannya, siap menerima pemeriksaan berikutnya. Selain Atina Ning merasa ngeri, dia juga merasa sedikit bingung, Aden Yeh baru saja diperiksa bertelanjang dada, tidak ada yang ditemukan, tetapi mengapa alat pendeteksi logam itu mengeluarkan suara lagi? Mungkinkah karena ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh Aden Yeh? Pegawai itu mengangkat alat infra merah, melihat layar lebar di sebelahnya. Menarik nafas dalam-dalam, menyapu alat itu ke tubuh Aden Yeh. Brak. Detik berikutnya, alat infra merah di tangan staff jatuh ke tanah. Bab 401 Perjalanan. Plak. Seiring suara instrumen infra merah jatuh ke lantai, petugas yang bertanggung jawab mengukur itu langsung melihat ke arah layar yang ada di sampingnya dengan wajah yang terkejut. Tatapan matanya terlihat tidak mengerti. Ada apa? Petugas keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan itu terkejut melihat hal ini, dia langsung naik ke atas, namun dengan cepat dia menunjukkan ekspresi wajah yang sama muncul di wajahnya. Tembakan peluru itu memenuhi tampilan layar infra merah, hampir semuanya penuh dengan tubuh Aden Yeh, pantas saja detektor logam itu akan mengeluarkan suara ketika bersentuhan dengan tubuh Aden Yeh. Namun petugas keamanan itu tidak mengerti, sebenarnya orang seperti apa dia ini, dan memiliki pengalaman seperti apa. Begitu banyak pecahan peluru yang tersisa pada tubuhnya. Atina Ning melihat keadaan ini juga langsung naik ke atas, tanpa ragu lagi wajahnya terlihat sangat terkejut tidak kurang dari dua orang sebelumnya, dia melihat ke arah Aden Yeh. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Aden Yeh ingin melakukan pemeriksaan terpisah dengannya. Dia sudah hidup selama ini dengan Aden Yeh, namun ternyata dia tidak mengetahui kalau tubuh Aden Yeh ternyata memiliki hal yang menyeramkan seperti ini. Maaf, apa aku boleh pergi? Aden Yeh berkata dengan pasrah, setiap kali selalu seperti ini, pemeriksaan yang dia lakukan selalu lebih merepotkan dari orang lain, tapi untungnya meskipun pecahan tembakan ini membuat orang terkejut, tapi juga tidak dikatakan kalau orang yang memiliki pecahan peluru pada tubuhnya tidak bisa naik pesawat. Bo boleh. Petugas keamanan dan pemeriksaan itu berkata secara bersamaan, tapi mereka menjawabnya dengan gagap, mereka merasa ini adalah pengalaman yang paling sulit dilupakan olehnya dalam karir mereka. Aden Yeh mengambil tasnya sendiri, berkata kepada Atina Ning yang terlihat seperti tidak ada apa-apa, ayo jalan. Ah iya al. Atina Ning menjawabnya dengan linglung, lalu mengambil koper ikut berjalan dengan Aden Yeh, mereka meninggalkan tempat pemeriksaan dengan tatapan mata terkejut dari petugas tersebut. Aden Yeh merasa dirinya harus mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana yang canggung ini, Atina, tadi tidak mengejutkanmu bukan? Atina Ning masih menggelengkan kepala dengan linglung, hingga saat ini dia masih tidak bisa menerima apa yang dia lihat tadi, sekarang Aden Yeh di matanya tidak hanya misterius saja, tapi juga sangat menakutkan. Ketika sampai ke ruang tunggu, Aden Yeh melihat Jerson dan Louis yang sudah lama berhasil melewati pemeriksaan, dia melirik Jerson sekilas, namun Jerson malah diam-diam menertawakannya di sana, dia melakukan ini juga demi kebaikan Aden Yeh, jika nanti ke depannya hal ini diketahui, bukankah akan lebih canggung. Namun yang tidak diketahui oleh Jerson adalah Aden Yeh yang biasanya tidak pernah melepaskan pakaian bagian atasnya, sama seperti Vivi Luo yang tidak mengetahui hal ini hingga sekarang. Apa yang kamu tertawakan, nanti segera cari cara untuk melepaskan luka pisau ini. Aden Yeh berkata dengan suara kecil, sebenarnya tidak hanya dia, tubuh seorang pembunuh paling tidak juga memiliki bekas luka tusukan, Aden Yeh dulu tidak menganggap serius masalah ini, tapi teringat dengan pacarnya, membuat Aden Yeh merasa dihilangkan akan lebih baik. Ketika di Eropa bukankah aku ingin membantumu, tapi kamu sendiri yang tidak mau bukan. Baru pertama kali Jerson melihat Aden Yeh yang sangat memperhatikan bekas luka pada tubuhnya ini, dia bisa melihat kalau Aden Yeh sangat peduli dengan Atina Ning. Aku sekarang ingin melakukannya, setelah ini segera bantu aku, dengar tidak. Aden Yeh menatap tajam Jerson sekilas, dia merasa anak ini awalnya adalah orang yang cukup serius, kenapa sekarang dia cukup mirip dengan Safir Zeng. Iya-iya-iya, tapi pecahan peluru dalam tubuhmu aku tidak bisa melakukannya, hal itu sudah menjadi bagian dalam tubuhmu. Jerson berkata, aku tahu ini. Penerbangan JERSON berbeda dengan Aden Yeh, dengan cepat dia sudah harus masuk ke dalam pesawat, Jerson membawa Louis pergi bersama dengannya, meninggalkan Aden Yeh dan Atina Ning berdua saja. Atina, kamu jangan melihatku seperti ini. Aden Yeh merasa sedikit kesal dilihat oleh Atina Ning dengan tatapan mata yang aneh. Jika dari awal tahu akan seperti ini, dia lebih baik menyuruh Jerson untuk menghilangkan bekas luka pada tubuhnya, sayangnya sebelum ini Aden Yeh tidak memikirkan hal ini. Aden Yeh, sebenarnya kamu ini orang seperti apa? Atina Ning menatap tajam Aden Yeh, dia sadar-sadar semakin lama dia hidup bersama dengan Aden Yeh, dia merasa semakin tidak mengerti Aden Yeh, hingga saat ini dia sama sekali tidak mengetahui tentang masa lalu Aden Yeh. Aden Yeh tahu kalau Atina Ning sangat ingin mengetahui masa lalu dirinya, tapi dia juga tidak bisa memberitahu masa lalunya kepada Atina Ning, lalu berkata, Atina, aku dulu berada di luar negeri dan menjadi seorang prajurit, pada saat itu aku sering bertemu dengan pisau dan senjata sehingga tubuhku memiliki banyak bekas luka seperti ini, alasan aku tidak memberitahumu karena aku merasa kamu tidak perlu mengetahuinya, karena hari ini kamu sudah melihatnya, maka aku akan beritahu kamu. Aden Yeh merasa dia boleh memberitahu Sep Gayan kecil masa lalunya kepada Atina Ning, agar Atina Ning tidak terlalu curiga, dia sekarang dengan Atne Ning sudah tidak memiliki kontrak apapun, jadi sudah seharusnya dia sedikit jujur kepadanya. Prajurit, Atina Ning tidak berani mempercayainya, teringat dengan banyak hal yang dia lakukan bersama dengan Aden Yeh, membuat Atina Ning tidak bisa terpikirkan kalau Aden Yeh adalah seorang prajurit. Tapi setelah dipikirkan lagi hal ini bukannya tidak mungkin, bagaimanapun pada awalnya ketika dia ingin menyelidiki masa lalau Aden Yeh, namun dia tidak menemukan hasil apapun, hanya seorang prajuritlah yang memiliki masa lalu yang sangat tertutup seperti ini. Sudahlah, tidak usah berbicara dulu, beberapa masalah ini nanti aku pelan-pelan bicarakan kepada Mul, Aden Yeh merasa lebih baik, dia tidak usah menjelaskan masalah ini lebih baik, beritahu sebagian besar masalah ini kepada Atina Ning lebih baik. Kebetulan sudah waktunya untuk masuk ke pesawat, jadi Atina Ning juga tidak lanjut bertanya kepadanya, juga karena Aden Yeh sudah memberikan penjelaskan kepadanya, bisa dibilang adalah masa lalunya, jadi Atina Ning memilih untuk percaya. Ketika naik ke atas pesawat, Aden Yeh menarik nafas dalam, sudah 4 tahun, sudah hampir 4 tahun, sekarang jika ingin kembali meskipun buka untuk balas dendam, namun suasana hati Aden Yeh juga sulit untuk tenang. Kamu kenapa? Atina Ning merasa Aden Yeh sedikit tegang, dia kira Aden Yeh mabuk pesawat, tapi jika dipikirkan seharusnya tidak mungkin seperti ini. Bukankah ini pertama kalinya bagiku bisa naik pesawat dengan wanita cantik sepertimu? Tentu saja aku merasa sedikit tegang. Aden Yeh bercanda, dia ingin menggunakan ini untuk meredakan suasana hatinya yang tegang, tapi sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Atina Ning tidak menghiraukan Aden Yeh, dia bisa percaya kata-kata sebelumnya, tapi sekarang kata-kata gombalan dari Aden Yeh dia sedikit pun tidak percaya. Duduk di pesawat kelas 1 yang dekat jendela, Aden Yeh melihat ke arah langit yang kabur di luar jendela, hatinya merasa senang, paling tidak saat pertama kali kembali ke China, Aden Yeh tidak pernah menyangka dia bisa kembali ke sana lagi. Bab 402 gambaran yang tiba-tiba datang. Aden Yeh mengeluarkan kalung lionting perak yang ada di dadanya, di atasnya terdapat beberapa tulisan yang membuat orang tidak mengerti oleh orang, ini adalah pembuktian Dewa Aden Yeh. Aden Yeh terus membawanya bukan untuk mengingat untuk masa kejayaannya di masa lalu. Namun untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang penghinaan yang dia alami di masa lalu, ketika Aden Yeh menghapus penghinaan dirinya, sudah saatnya dia melepaskan kalung itu. Aden Yeh tahu hari ini mungkin sudah tidak jauh lagi. Sebenarnya kalung apa itu? Apa aku boleh melihatnya? Aden Yeh bertanya, dia tahu Aden Yeh terus membawa kalung ini, dulu meskipun dia penasaran, tapi dia tidak enak untuk bertanya namun sekarang hubungan dia dan Aden Yeh sudah sangat dekat, Aden Yeh pun tidak tahan untuk menanyakannya. Aden Yeh merasa ragu, lalu dia melepaskan kalung itu dan diberikan kepada Aden Yeh. Ketika Aden Yeh menerima kalung itu, tangannya sedikit bergetar, dia tidak menyangka kalung yang kecil seperti ini ternyata sangatlah berat. Simbol perintah dewa, milik Aden Yeh dibuat dari bahan yang khusus, yaitu meteoroid dari luar dunia, jadi kalung ini jauh lebih berat dari logam emas. Bahan ini jika dibuat menjadi kalung tentu saja sangat berat, orang biasa tidak akan bisa membawanya, tapi bagi Aden Yeh kalung ini bisa melatih tubuhnya. Apa kalung ini sangat penting bagimu? Atena Ning bertanya, jika bukan seperti ini, mengapa Aden Yeh setiap hari membawa kalung yang berat ini? Aden Yeh menganggupkan kepala, sangat penting, karena dialah yang mengingatkanku untuk tidak melupakan masa lalu. Setelah selesai bicara Aden Yeh teringat dengan satu hal, lalu berkata kepada Atena Ning, Atena, apa kamu bisa membantuku untuk mengenakan kalung ini? Aden Yeh ingat ketika dia baru saja mengalahkan dewa waktu itu dan menggantikan posisinya, lalu mendapatkan simbol perintah dewa ini, Karolan lah yang membantu dirinya mengenakan simbol perintah dewa ini yang merupakan sebuah kemuliaan tertinggi, hari ini Aden Yeh ingin menyuruh Atena Ning membantu dirinya mengenakan kalung ini, untuk mengingat perasaan yang sulit dilupakannya waktu itu. Oh, baiklah. Atena Ning tidak merasa tuntutan yang diminta oleh Aden Yeh itu berlebihan. Tapi dia tidak mengerti, mengapa ketika Aden Yeh mengatakan hal ini, nada bicaranya terdengar aneh, seolah-olah memiliki rasa sakit. Aden Yeh sedikit menundukkan kepalanya, Atena Ning memasangkan kalung ini di leher Aden Yeh, namun ketika dia memasangkannya, kepala Atena Ning seperti tersengat listrik. Lalu setelah itu sebuah gambaran yang kabur muncul di bayangan Atena. Ning. Itu adalah gambaran yang tidak jelas, namun dia masih bisa melihat ada dua orang yang berdiri di sana, satu pria dan satu wanita, namun dia tidak bisa melihat jelas wajah orang itu, dia hanya bisa mendengar mereka bicara. Selamat iya. Tapi kamu jangan mengira setelah menjadi seorang dewa membuat aku tidak berani memukul mul, suara wanita itu sangatlah jelas dan tajam, bahkan Atena Ning sangat tidak sabar untuk melihat wajah anak perempuan itu, tapi dia tidak melihatnya dengan jelas. Cih, itu karena aku tidak membalasmu, tahu tidak. Ketika Atena Ning mendengar suara anak laki-laki ini, dia merasa sangat familiar dengan suara ini. Kamu masih berani membalas. Tidak berani tidak beranil aku sangat takut dengan istriku, mana mungkin aku berani. Siapa isertimu? Wuh, kamu masih tidak mengakuinya? Mengaku tidak? Mau mengaku atau tidak? Setelah itu terdengar suara candaria. Saat ini gambaran yang ada di benak Atena Ning seketika terhenti dan kembali ke kenyataan lagi. Atena, kamu kenapa? Atena Ning merasa sedikit aneh, seolah-olah gambaran waktu itu muncul di bayangan Atena Ning. Tidak-tidak apa-apal. Atena Ning terlihat sedikit linglung, namun ketika dia melihat Atena Ning dia tiap-tiba merasa suara anak laki-laki yang muncul di bayangan yang kabur itu sangat mirip dengan Atena Ning, namun suaranya terdengar lebih mudah. Mungkin itu hanya ilusi aku sajal Atena Ning memijat kepalanya, menyadari kalau kepalanya terasa sedikit sakit, selama dia teringat dengan gambaran tadi, kepalanya terasa sangat sakit. Aten Ye aku merasa sangat lelah, aku ingin tidur sejenak. Suara Atena Ning terdengar sedikit lelah. Oh baiklah. Aten Ye menurunkan meja yang ada di depan Atena Ning, lalu menaruh bantal khusus penumpang kelas 1 di atasnya, agar Atena Ning bisa tidur lebih nyenyak. Namun Atena Ning langsung menghalangi Aten Ye, tidak usah, aku ingin tidur dengan bersandar pada tubuhmu, boleh tidak. Atena Ning juga tidak tahu mengapa setelah gambaran tadi muncul di pikirannya, hatinya merasa khawatir, takut Aten Ye akan meninggalkannya, meskipun dia sendiri juga tidak tahu, tapi rasa khawatir ini tidak tahu munuci dari mana. Aten Ye tercenggang dengan keinginan dari Atena Ning, Aten Ye tentu saja sangat senang dengan tuntutannya, selain itu dalam keadaan seperti ini seharusnya tidak ada pria yang akan menolaknya bukan. Atena Ning bersandar di pundak Aten Ye, namun dia merasa Aten Ye masih bisa pergi, jadi dia semakin menggeratkan pelukannya kepada Aten Ye. Aten Ye yang dipeluk dengan erat oleh Atena Ning membuatnya merasa sangat nyaman, hanya saja dia merasa sedikit tidak mengerti, sebelumnya dia yang merasa lebih sedih, sekarang apa rasa sedih itu berpindah kepadanya. Atena Ning barulah merasa sedikit tenang ketika dia memeluk Aten Ye dengan erat dan merasakan rasa hangat dalam tubuhnya. Aten Ye, apa kamu akan meninggalkan aku? Atena Ning bergumam sendiri. Apa? Aten Ye merasa sedikit tidak mengerti dengan maksud dari Atena Ning. Kamu bisa terus menemaniku bukan? Atena Ning juga tidak tahu mengapa dirinya bisa tiba-tiba mengatakan hal ini, tapi setelah kejadian itu terjadi, Atena Ning terus merasa seolah-olah ada orang atau benda yang akan membawa pergi Aten Ye. Tentu saja, kamu ini istriku ya. Sah secara hukum. Aten Ye juga tidak tahu apa yang terjadi pada Atena Ning, tapi dia merasa jika Atena Ning bisa terus mempertahankan gaya seperti ini, membuat Aten Ye merasa senang, Atena Ning yang manja seperti ini benar-benar membuat orang tergugah. Kalau begitu kamu harus ingat kata-katamu hari ini, kedepannya tidak peduli apapun yang terjadi, kamu tidak boleh meninggalkanku. Tentu saja, setelah kejadian malam itu aku sudah membuat keputusan kalau seumur hidupku akan terus bersama dengamu. Aten Ye menarik pinggang Atena Ning ke dalam pelukannya, dia tidak mengerti mengapa Atena Ning bisa tiba-tiba mengatakan hal seperti ini, tapi hal ini langsung memberi tahu Aten Ye, ketika Atena Ning tadi memeluknya dengan erat pasti sudah terjadi sesuatu, karena pada saat itu dia bisa merasakan ada sebuah tenaga dalam yang aneh pada tubuh Atena Ning bergerak sejenak, namun Gerson pernah mengatakan kalau kekuatan dalam ini untuk mengunci ingatan Atena Ning.